Halo teman-teman selamat pagi pagi ini seperti biasa kami sedang beraktivitas di bengkel dan di video kali ini kita akan membahas seputar mesin penggerak ini kebetulan mesin penggeraknya nempel di kompresor ceritanya begini bro mesin penggerak ini itu tidak bisa langsam atau sangat sulit sekali hidup kalaupun mau hidup harus dicuk dulu dan ketika cuk dilepas itu akan mati sendiri nah kalian perhatikan setelah cuk lepas mesin mati ini kalau diterus-teruskan akan sangat menjengkelkan disini kita akan membahas trik cara penyetelannya sekaligus menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya bagaimana cara penyetelan angin atau setelan angin di mesin penggerak seperti ini ini khususnya bagi mesin eh bagi karbu yang ada setelan angin yang tidak ada segelnya karena ada dua tipe karbu dan ini kebetulan angin bisa setel tidak bersegel nah disini maksudnya nah setelah filter kita lepas lalu kita lanjutkan untuk melepaskan setelan gas atau setelan idle disini ada dua baut plastik kita lepaskan baut plusnya itu yang di atas lalu congkel puir atau pilot jet di bawah congkel pakai openg dengan hati-hati dan cermat tentunya jangan sampai patah nah kalian perhatikan disini ada lubangan ini tidak boleh tersumbat bro baik kanan kiri ataupun depan kita semprot saja pakai karbu cleaner biar cepat ya bro ini proses penanganan secara instan karena ini kepunyaan dari tukang tambel ben sebelah tetangga kebetulan tetangga doikan tukang tambel ben jadi tidak bisa servis sendiri intah diserviskan sama kita oke lanjut kita semprot semua saluran-saluran yang ada di karbu itu bila perlu sampai ke cuk-cuknya sekalian kita semprot agar kotorannya rontok dan poinnya disini bro kalian patikan itu ada setelan angin disini setelan anginnya kebetulan tidak bersegel jadi kita akan sangat mudah mempraktekannya pertama kita kita putar ke arah kanan kita putar ke arah kanan sampai mentok kemudian kita putar 180 derajat ke arah kiri sebentar saya saya cari openg yang pas dulu penggembar memang sulit bro kalau sambil nyoting aduh mentok ini sebentar maksudnya kita menggunakan kita menggunakan metode 180 derajat agar mudah dibahami nah pakai openg ini saja putar satu putaran atau 180 derajat satu kali itu ketemunya ketemunya tiga kali putaran oke teman-teman tadi sudah kita gambarkan secara penyetelannya dan ini sudah kita rakit kembali tentunya sudah kita bersihkan semua lubang-lubangnya seperti di video tadi ya kan lalu kita tes bagaimana apakah masih mati ketika cuk kita lepas nah cuk sekali bro cuk kita lepas dan tidak mati sama sekali tinggal kita setel setel setelan langsam baut setelan langsam ideal semampunya semampu dari mesin itu sendiri jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar karena jika nanti terlalu besar bikin resah suaranya kompresor ini kan lumayan bising jos hasilnya sangat memuaskan bro ini penanganan secara instan ya bro bukan penanganan secara detail dan sebelum kami akhiri videonya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian yang selalu setia menemani kami hari demi hari semoga apa yang kami bagikan disini bermanfaat dan tetap semangat untuk kita semua menghadapi hari-hari yang makin petjam salam check it out selamat menikmati terima kasih